Shalom, Masmur 145 ayat 2 Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya Hari ini adalah hari esok yang membuat anda optimis kemarin Pertanyaannya apakah yang anda lakukan hari ini untuk menjadikan hari esok secerah seperti ketika anda mengharapkan hari ini Hari ini inilah waktu yang sedang kita jalani Jika kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif maka optimisme kita kemarin bisa menjadi kenyataan Hari ini pilihlah bersuka cita bukan murung Kerahkan energi anda untuk bersuka cita dan itu bisa Kuasailah hati anda, nyanyikanlah lagu gembira Perkatakanlah kalimat-kalimat pembangun semangat Senyumlah kepada orang-orang sekitar Mulailah bertindak dan bukan menunggu suka cita itu datang menghampiri anda Jika anda bertindak bersuka cita Maka hati anda akan menyesuaikan diri dan akan ikut bersuka cita Pilihlah mengampuni Bukan termakan dendam Bagaimana caranya? Bukan dengan melupakan Karena itu sesuatu yang tidak mungkin Tetapi lakukan hal-hal yang baik kepada orang yang kita benci Perasaan benci bukan dipuaskan dengan tindakan negatif Tetapi dengan tindakan positif Pilihlah mengasihi bukan membenci Pilihlah kata-kata yang membangun Setiakan diri untuk menolong Buatlah orang sekitar merasa dirinya berharga Karena anda menaruh penghargaan atas keberadaan mereka Akhirnya kita sendiri yang harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri Kita sendiri yang menentukan kualitas apakah yang akan kita tabur Saya dorong anda untuk menikmati hari ini Dan memandang ke masa depan dengan keyakinan dan pengharapan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton